Assalamualaikum teman-teman semuanya Apa kabar kita ini udah hari pasca lebaran Dan biasanya nih kita ketemu saudara-saudara Dan aku kedatangan temen disini untuk diajak collab Di episode terbaru yaitu episode ngomong-ngomong namanya Disini aku akan ngebahas tentang seputar kepenulisan Lalu ada tentang buku-buku juga Jadi gak jauh-jauh dengan dunia literasi Dan temen yang satu ini adalah temen yang pertama kali banget aku temui di dunia offline Karena selama ini kita komunikasinya di dunia online ya gak san? Iya online terus Di online terus dan kita ini sebenernya sama-sama penulis Terus juga kita tergabung dalam sebuah team expert class project namanya Kalian searching aja disitu ada wadah kapal nulisan Kita juga belajar dengan mentor-mentor yang andal di bidangnya Dan lain-lain kalian searching aja kepoin apa aja event-event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat Apa kabar lama-lama lagi? Ini kita langsung sapa aja Halo Sennya Halo Kak Apa kabar? Baik Alhamdulillah Ini sebenernya guys ini adalah pack kedua kita Karena kita ganti tempat Nama adekku, orangku aku itu aku gak mau ngomong kayak Tapi kamu Itu bener-bener gak kondusif sih buat diajak ini Diajak bikin konten Karena tempatnya rame ya Ini kita juga gak tau sih Mudah-mudahan yang sekarang di pack ini udah lebih baik ya Semoga ya Jadi sarnia ini penulis udah sejak kapan, Sen? Kalau nulisnya udah sejak 2013 Kalau di terbitnya sejak 2019 2019 ya 2019 itu novel pertama ya Novelnya itu teen lead Bener ya? Teen lead di GPU Teen lead di GPU Terus sampai sekarang masih menulis di platform ya sarnia Jadi Berapa platform? Terus sekarang bayangkan dulu feedback Kalau aku seringnya sih work with story-out sama GWP Itu ceritain dong buku yang naskah pertama apa Terus naskah yang selanjutnya itu apa aja? Naskah yang terbit pertama Naskah yang terbit pertama tuh Wujudnya Vio Don't Mess Up Yaitu dia naskah pertama aja Tentang anak perempuan yang dia tuh nakal banget Jadi dia harus benerin guide-guide gitu Terus kalau yang kedua Berikutnya ada sih yang di platform itu Dan brand new Dan itu yang adult sih Tentang anak perempuan Yang dia tuh kehilangan memori-nya Terus dia harus mencari tahu Sebenernya Keputu Ya kehilangan memori itu apa yang terjadi di hidup dia gitu Medanya Sensasinya nulis online sama nulis Yang langsung di track Eh kamu online semua ya berarti ya? Nggak Sebenernya kalau nulisnya aku tetap offline sih Di Word gitu Di Word Online cuma di upload aja Itu berarti ongoing langsung upload Atau diselesaikan dulu sampai habis baru upload satu-satu? Aku biasanya ongoing upload sih Kayak selesai satu book Upload gitu Langsung aja satu book upload? Kadang-kadang nabung cuma Ya kalau nggak sempet ya yaudah Sebenernya apa sih enaknya nulis online Menurut kamu, San? Kalau nulis online kayak enaknya Karena langsung ditemui pembaca kan Kayak langsung berinteraksi sama pembaca Jadi kayak banyak komen-komen yang lucu Atau yang kayak benerin misalnya ada yang salah Jadi kayak gitu Jadi kayak aku suka interaksi sama pembacanya Suka interaksi sama pembacanya Meskipun pembacanya itu udah mulai nebak Bapak selanjutnya ini bakal kayak gini gitu nggak? Iya Kadang-kadang kayak gitu sih Cuma aku sendiri sih nggak apa-apa Berarti kan dia kayak baca ceritanya Kayak sampai bisa lebak-lebak gitu Kalau aku sih nggak tahu keberadaan sih Semua pembacanya itu ada di tiga platform itu apa beda-beda, San? Beda-beda sih kayaknya di tiap platformku ada sendiri-sendiri Tapi kalau yang paling banyak biasanya dibawah ya sih ya Karena aku paling lama di sana juga Paling banyak di... Iya sih, gue kan ada yang sampai seribu lebih ya Terus nih aku menunjukkin bukunya aku bawa Ini judulnya, Kyo Dolmess Abbey Ini buku pertamanya, Shania Dan ini teen lead Apa emang naskah-naskah kamu itu teen lead semua apa gak, San? Ini kan kebanyakan teen lead Jangan tahu gitu Soalnya aku lebih nyaman menulis misiknya Itu apa? Karena kamu punya figur penulis teen lead waktu kamu masih remaja? Kalau remaja, soalnya aku banyak baca cerita remaja itu sih Kayak cintanya hadith lead dan lima sekawan Atau dulu aku membaca tuh juga malori flowers gitu-gitu kan Kalau nusah wokal tuh misalnya kayak Wina Effendi atau SD Kinasi Aku masa maja aku juga itu sih SD Kinasi sama Wina Effendi itu Jadi lumayan ngebekas ya Sensasi nulis teen lead itu gimana? Dan referensi kamu apa aja waktu nulisin Vio? Nulis Vio? Waktu nulis Vio tuh sebenernya aku udah bukan anak SMA lagi kan Terus kayak sering untuk ingat-ingat aja sih Jadi kayak waktu SMA aku temen-ingat Kadang-kadang aku ngambil dari temenku kayak gimana Atau dari kehidupan aku sama SMA aku dulu Tapi emang bukan dari kehidupan aku sih Soalnya aku gak nakal kan Gak kayak Vio Jadi karakterku yang ini berkebalikan sebenernya sama karakter kamu? Berkebalikan banget sih Bukan aku banget Risetnya kayak gimana? Risetnya itu kayak banyak baca Terus banyak ingat-ingat dulu waktu SMA Temen-temen yang lebih outgoing Karakternya gimana SMA kadang-kadang kayak Aku bayangin Kalo anak-anak aku tuh biasanya Dia ngapain aja Risetnya gitu Itu biasanya nih temen-temen Kita tuh kan sebagai penulis Lebih seneng nulisin hal-hal yang karakternya deket sama kita Atau kejadiannya deket sama kita Tapi ini seringnya ini malah berkebalikan ya SMA Kayak deket tuh kayak gak nyaman juga Karena ini kalo buat aku sih kayak keinget yang bener lagi tuh Keinget orang ini Gak enak sama orang Berarti kamu gak ada kecenderungan buat nulis fanfiction? Fanfiction aku gak terlalu suka Cuma akhir akhirnya aku mulai masuk ke dunia fanfiction Belum apa ya Belum kayak Sering Nulis gitu Tapi ada beberapa seneng Cuma kalo fanfiction Dari karakternya itu kan Kayak bukan Sesuatu yang aku alami gitu loh Kalo aku yang alami kan Kayak personal Lebih personal gitu kan Gak enak sama orangnya Cuma ngomong fanfiction Karena suka sama orang akamaternya Gitu tadi Aku juga sih Aku belum pernah nulis fanfiction Karena ya itu Ngebayangin Kita harus kenal banget orangnya kan Terus ngebayangin dia sama siapa Aku belum pernah sih Tapi kalo misalnya Menjadikan artis sebagai muse Pernah gitu Kamu kayak gitu gak? Kalo ngebayangin karakter itu Kamu ada muse-nya gitu Ada role player-nya gitu Enggak sih Enggak ya Saya gak terlalu ngikutin Jadinya aku gak tau Kalo bikin pesisir Aku juga bukan idol sih gak? Hmm Tanah ke fan-nya Oh Itu nge fan-nya bukan sama idol temen-temen Jadi Gak kayak aku Aku juga bukan Gak terlalu idol sih Aku lebih suka nontonnya kayak drama gitu Jadinya Aktor-aktornya Bukan aktornya juga Karakternya gitu Oh Karakter drama-nya Iya Terus aku suka sama Han Ji Pyeong gitu Terus Aku ngebayangin ini Han Ji Pyeong ya gitu Bukan sebagai Kim Soon Hu-nya Gitu Ya iya Kalian ada yang nonton start up Mungkin kalian ngerti deh Btw guys Ini kita lagi di restoran Jadi Lumayan Vibes-nya kita diliatin orang-orang Tapi kita So cool Terus Aku mau nanya lagi Sean Ini kan kita generasinya beda ya Sean ya? Aku 94 Kamu 99 Ya 99 Itu beda 5 tahun 5 tahun 5 tahun gitu Tapi kamu juga baca Estikinasi Karyanya Estikinasi yang paling kamu suka yang mana? Kalo yang paling aku suka Apa ya? Udah lama Bacanya jadi kayak udah Padahal kamu rembajanya tuh Masih lebih sebentar dari aku Sen Masa kamu bukan? Kalo yang paling aku inget kayaknya Cewek Tapi Cewek Sama yang Seiris Kalo gak salah Itu nih Dua itu yang aku paling Gitu Kayak Iya Aku juga suka Aku lebih suka tuh Dia tanpa aku Karena Karena ceweknya sih Ceweknya jahil banget Aku suka banget sama cewek jahil Biar pada cewek manja gitu Aku berada cewek jahil gitu Iya Lebih asing banget Iya Padahal kamu orangnya pendiam ya? Cania ini temen-temen di geng expert class project Adalah anak yang paling bungsu Jadi kamu relax gak sih kerja sama Kima tuh? Iya Kalo kerjanya gak salah sih Kalo kamu cuma kadang-kadang Kalo ngomongin sesuatu Kayak aku bingung gini Jangan kan kamu Kalo udah ngomongin Orang-orang yang generasi 80% juga Aku gak ngerti sana Genre yang menurut kamu Challeng banget apa Can? Kalo yang udah pernah aku tulis aja ya gak? Kalo generasi yang paling challenging Sebenernya aku suka Nyobain genre-genre gitu kan Jadi aku banyak punya ide Kayak generasi Sci-fi Action Horror Gak ada Kalau aku yang paling challenging Sejauh ini tuh yang action Karena aku masih Belum bisa Action kan harus banyak Aksinya Deskripsinya gitu kan Aku masih gak bisa Tulisnya Ada challenge-nya sendiri-sendiri sih Iya Horror pernah? Horror pernah Cuma Baru sekali Dan belum aku terus kemana-mana Bukan ceritanya gender Wo ganteng kan? Bukan Teringat seseorang guys Ada yang ceritanya gender wo ganteng Kita juga bingung Kita ngejelasinnya kayak gimana Terus Ada kemungkinan gak kamu nulis non fiksi? Sejauh ini kayak Sejauh ini kayak Enggak sih Saya sebenernya aku gak tau Aku harus nulis apa Karena kayaknya udah muak juga Kalau di kerjaan anak kuliah Berarti kamu lebih suka nyari inspirasi Kalau inspirasi tuh kayak Macem-macem sih Kalau aku Kayak Kadang-kadang suka baca Kayak follow facts Kayak jenis Kadang-kadang bisa jadi inspirasi Kadang-kadang tau di kelas juga Ngomongin apa yang menurutku benar Jadi temen-temen buat yang mau belajar menulis Terus ngerasa Aku gak tau nih mau nulis apaan Nah itu Belajarlah mulai peka dari hal-hal yang kecil Kayak diskusi yang kayak kata Shani Kalau film Suka? Film Menurut aku Aku jarang Aku film tuh lebih suka film-film Disney Karena aneh ya Imajinasinya tuh gak kepikiran aja Iya Film Disney aku udah suka Ya Ya Unik-unik aja gitu Unik-unik aja gitu Kayak Poku Itu kan nyeritain orang meninggal ya Iya Suka banget Suka Terus Film drakor Aku juga suka drakor Tapi akhir-akhirnya aku lebih Apa Suka baca buku Jadi drakornya Nge-pause dulu gitu deh Oke temen-temen gitu Ngobrolan singkat Ini sebenernya testcamp doang sih Gimana Kalau kita ngobrol di luar Terus ngajak temen Dan kita ngerekam Nge-vlog-vlog ala-ala gitu Kalau misalnya fail Mohon dimaafkan Ntar Kalau misalnya berhasil Gak tau ya Gimana Kondisinya saat nanti Jadi Semoga kalian mendapat manfaat dari pembicaraan ini Buat yang temen-temen yang mau nulis Silahkan aja hubungi expert kelas project Atau misalnya kalian butuh mentoring Atau butuh kelas Yang diajarin oleh mentor-mentor yang expert di bidangnya Terus Terus Buat Shania Terimakasih udah adir Terimakasih udah Mohon maaf banget Mohon maaf banget Atas keren deman Bikin konten hari ini Dan sampai tidak tempat Dan sampai makan yang berat-berat Gak apa sih Terima kasih banyak Dan sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax